Pemirsa beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan tewasnya Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi, warga Tangerang Banten yang jasadnya ditemukan di dalam drum di Bogor, Jawa Barat. Kasus ini menarik perhatian karena pelaku pembunuhan ternyata pasangan suami istri yang hendak menguasai barang milik korban. Pasutri pembunuh Dufi ini dituntut hukuman mati. Bagaimana jejak pembunuhan hingga terungkap pelakunya? Berikut penelusuran Saiful Anwar, Nanda Sinaga, dan Raga Firdaus. Pemirsa pasangan suami istri terdakwa pembunuhan terhadap Abdullah Fitri Setiawan atau Dufi, dituntut hukuman mati dalam sidang di pengadilan negeri Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Nur Hadi dan Sari dinilai jaksa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Dufi yang mayatnya dimasukkan dalam drum. Pembunuhan dilakukan 17 November lalu di rumah terdakwa. Terungkapnya kasus pembunuhan yang dilakukan pasangan suami istri ini setelah ditemukan jasad korban di tempat ini, kawasan industri kelapa nunggal. Warga yang menemukan jasad dimasukkan dalam drum plastik, tidak menangkan busana, dan terdapat sejumlah luka. Dari pengakuan terdakwa, jenazah diangkut menggunakan mobil milik Dufi. Dan Nur Hadi dibantu oleh salah satu temannya yang kini difonis hukuman 15 tahun penjara. Lokasi pembuangan jenazah sekitar 40 km dari rumah kontrakan Nur Hadi. Pemirsa saat terjadi pembunuhan 17 November 2018, Dufi bukan kali pertama mendatangi rumah kontrakan Nur Hadi dan Sari yang berada di Jalan Swadaya, Gunung Putri, Bogor. Perkenalan Dufi dan Sari berawal melalui media sosial. Kemudian Dufi sering mendatangi rumah kontrakannya dan mengenal suaminya Nur Hadi. Kedatangan Dufi pada tanggal 17 November memang sudah direncanakan, karena pada malam sebelumnya sudah menelpon dan menghubungi Sari akan datang ke rumah kontrakannya. Sari Setelah Dufi menghubungi Sari, Nur Hadi memang sudah merencanakan akan menguasai barang-barang yang dimiliki oleh Dufi. Karena biasanya Duvi ketika datang ke rumah kontrakannya selalu membawa mobil, laptop, handphone, dan uang. Pemirsa pada tanggal 17 November 2018, Duvi menempati janji dan datang ke rumah kontrakan Nur Hadi langsung masuk ke dalam kamar. Nur Hadi kemudian menganiaya Duvi yang sedang berada di dalam kamar bersama istrinya menggunakan senjata tajam. Duvi meninggal di tempat sementara istrinya mengalami luka di bagian tangan. Nur Hadi dan istrinya kemudian menguasai berbagai barang milik Duvi termasuk mobilnya yang dijual pada dua penada dan ditemukan di Provinsi Lampung. Terima kasih telah menonton! Tiga hari setelah melakukan pembunuhan, Nur Hadi ditangkap di Bekasi, Jawa Barat karena menggunakan handphone milik Duvi sehingga terlacak keberadaannya oleh polisi. Pemirsa, setiap tindak kejahatan selalu meninggalkan jejak meski telah direncanakan dengan sempurna.